Jumpa lagi rekan-rekan penggemar audio sound system mungkin kalau kita perhatikan secara segilas ini nampaknya biasa saja tapi sebenarnya ini cukup gado-gado ya untuk transistornya biar diperhatikan ya ini yang depan menggunakan TIP dan ini PD ini 4D438 dan ini untuk bagian diferensialnya ini juga kalau kita diperhatikan cukup aneh ya untuk transistor yang ini letaknya biasa ya untuk kakinya ini menggunakan C2240 atau sama dengan C945 ya untuk posisi kakinya sedangkan ini saya menggunakan C1008 ya sama-sama NPN tapi untuk letak kakinya berbeda ya dan mungkin teman-teman pernah mengalami ya membeli transistor atau punya transistor yang sama-sama NPN tapi saat dipasang ternyata tidak mau hidup ya atau bermasalah mungkin mungkin karena ini penyebabnya ya karena letak kakinya yang berbeda dan bagaimana untuk cara menggunakan transistor yang letak kakinya berbeda seperti ini mungkin untuk teman-teman sudah ada yang tahu tapi mungkin juga untuk para pemula masih banyak yang belum tahu cara penggunaannya kita coba dulu ya untuk power ini apa betul bisa bekerja dengan transistor yang pemasangan kakinya berbeda atau serinya berbeda ya untuk jenisnya sama ini sama-sama NPN ya dan kita coba ukur untuk DCO nya ya ini power sudah menyala ini untuk skala berbeda di 200 milipol ya dan untuk DCO nya cukup rendah ya dan power ini juga bisa berbunyi dengan normal ya ini sudah saya beri input musik ya dan ternyata power ini bisa berbunyi dengan normal ya untuk teman-teman ya atau para penggemar audio sistem yang pemula yang belum tahu untuk cara pemasangannya adalah seperti ini ya yang biasa kita gunakan adalah C945 ya C945 dan untuk C945 sendiri untuk letak kakinya itu seperti ini ya akan saya coba gambarkannya untuk C945 C945 untuk posisi kakinya adalah E C B seperti ini ya untuk C945 atau C2240 ya juga seperti ini tapi bagaimana jika kita kebetulan punya transistor yang sama-sama NPN ya tapi untuk letak kakinya berbeda misalkan seperti ini ya seperti C1008 yang saya pergunakan ini adalah C1008 letak kaki C1008 adalah seperti ini ya E B C nah disini ada perbedaan letak kaki ya kalau ini transistor ini dipasang seperti transistor ini tanpa merubah posisi kakinya maka sudah dipastikan power amplifier yang kita buat tidak bisa bekerja ya atau seperti shot dan untuk cara penggunaannya maka untuk letak kaki ini yang kaki B dan kaki C maka harus dipelintir dulu ya ini diposisikan disini dan ini diposisikan di bagian tepi seperti yang terlihat ini ya ini ya bisa diperhatikan ya untuk kakinya saya belintir seperti ini ya untuk yang tengah saya arahkan ke bagian tepi ya dan untuk yang bagian tepinya ini masuk ke bagian tengah dan kalau kita punya tester yang ada fitur atau bisa mengetes HFL transistor seperti ini teman-teman bisa menggunakan fitur ini juga ya kalau misalkan transistor yang C945 atau C240 kalau di test disini maka untuk HF nya ini untuk alat tes nya akan bekerja ya jika dimasukkan ke sini untuk tes HFE nya akan bekerja tapi jika salah pasang kita maka tidak bekerja atau kita pemasangan secara terbalik juga tidak terbaca untuk HFE nya dan jika kita punya jenis transistor sama ya sama-sama NPN tapi letak kaki berbeda atau kita pasang dikit kita tidak mau hidup ya untuk posisi kakinya kita coba letakkan seperti ini ya untuk kita bisa cari sekema untuk TR tersebut letak kakinya seperti apa baru kita pasang ke git power nya dan kalau kita menggunakan multitester seperti ini maka bisa kita tes seperti ini ya jika kakinya sudah benar maka untuk kita posisikan tes seperti TRC945 maka HFE tersebut akan terbaca ya masih utuh untuk kakinya tidak saya balik dan akan coba saya tes ya apakah terbaca atau tidak jika posisinya seperti TRC945 maka disini tidak terbaca ya dan akan terbaca kalau kita letakkan di bagian ini bagian ini juga posisinya terbalik ya dan sedangkan kalau kita tes yang C945 atau ini yang sudah dipintir maka disini sudah bisa terbaca dengan posisi seperti C945 yang letaknya seperti C945 dan saya juga punya satu TR lagi ini yang letak kakinya juga berbeda ya untuk kodenya BC546 kita gambarkan seperti ini ya dan untuk letak kaki-kakinya ini juga berbeda berbeda dengan ini dan berbeda dengan ini tapi ini bisa digunakan di driver ini ya atau sebagai pengganti C945 karena sama-sama jenisnya NPN hanya saja letak kakinya yang berbeda dan untuk kainya ini adalah C, B, E untuk letak kakinya ya ini kolektor, ini basis, ini emitter jadi kalau kita menggunakan harus posisikan seperti ini ya emitter, kolektor, basis dan untuk cara pemasangannya juga sama ini ya ini dibalik ya bagian tengah ke tepi dan bagian ini paling depan ya menurut saya ya ini ke tengah tapi cuma ini untuk pemasangan dibalik ya atau terbalik dengan yang C945 kalau misalkan C945 menghadap ke sini maka ini menghadap ke sini ya atau sebaliknya ya kita coba pasang apakah power ini bisa hidup ya ini untuk TR ini akan saya lepaskan dulu ya yang C1008 sekarang akan saya coba ganti dengan TR ini ya BC546 dan kakinya sudah saya penintir kalau kita sudah yakin bisa langsung dipasang ya tapi kalau kita punya tester yang ada fitur HFE-nya dan kita belum yakin bisa dites dulu ya terbaca 351 ya untuk HFE-nya dan langsung saja kita pasang saja apakah bisa berbunyi untuk power ini ya dengan TR yang berbeda langsung kita coba saja ya langsung saya berikan tegangan dan akan langsung saya beri input musik ya seperti itu ya untuk cara pemasangan TR yang sama-sama jenisnya sama-sama NBN dan kita coba ukur untuk DCO-nya ya apakah DCO-nya tinggi atau tidak ya dengan TR yang beda 13,9 ya atau 14 milivolt ya dan akan saya coba lagi ya satu lagi ya dengan TR yang cukup besar seperti ini ya ini akan saya ganti dengan TR C1383 ya untuk ukurannya cukup besar ya TR ini ya seperti D400 saya ganti ya tinggal kita tes saja langsung dan ternyata juga masih bisa berbunyi dengan normal ya dan kita cek juga untuk DCO-nya ya seperti apa ya apakah DCO-nya tinggi karena menggunakan TR besar atau tidak ya dan untuk DCO-nya terbaca min 9,2 ya dan bagi saya DCO min atau plus tidak masalah ya yang penting tidak terlalu tinggi atau masih dalam batas ideal dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk teman-teman ya terima kasih yang sudah melihat video ini sampai akhir jadi